Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia kita berada di atas rangkaian kereta bandara pemandangan yang kita lihat disini adalah pemandangan di sepanjang jalur kereta bandara yang juga dipergunakan oleh kereta komuter line dari arah BNI City sampai ke arah bandara dan sebaliknya banyak lokasi-lokasi di dalam jalur kereta yang sudah dipagar dimanfaatkan oleh warga apakah itu untuk mendirikan bangunan atau juga untuk membuang sampah seperti ini area-area ini harusnya steril baik, lebih lengkap kita akan melakukan perjalanan dari BNI City menuju ke arah bandara di sepanjang perjalanan kita akan melihat bagaimana pemanfaatan lahan jalur kereta yang dipergunakan oleh masyarakat ataupun juga mungkin oleh pihak BKH sendiri baik, ini adalah stasiun BNI City yang tadinya diperuntukkan hanya bagi kereta bandara namun saat ini sudah bisa dipergunakan juga oleh kereta komuter line stasiun ini cukup panjang dan cukup megah dibandingkan dengan stasiun KAI Sudirman yang sudah mulai padat untuk kereta bandara sendiri pembelian tiket dapat dilakukan dengan aplikasi KAI Access ataupun juga menggunakan tiketing machine yang ada di bagian depan setelah tap-in dan masuk ke area yang ada di bagian dalam stasiun terdapat ruang tunggu yang cukup nyaman nah para penumpang nantinya akan menunggu di kursi-kursi yang sudah disiapkan kemudian akan dipanggil pada saat kereta bandara sampai jadi memang tidak berbarangan dengan para pengguna KRL menunggu di peron yang sama karena memang menggunakan peron, stasiun, dan juga jalur yang sama dengan kereta komuter line oke, jadi kurang lebih 5 menit sebelum kereta datang para penumpang sudah dipersilahkan turun oleh petugas melewati gate yang ada di sini satu, dua, ada tiga gate sorry, ada dua gate turunnya di peron satu untuk menuju ke jadi memang tidak berbarengan dengan si penumpang KRL fasilitas lain yang ada di sini tentunya adalah toilet, musola, dan juga bagi ibu yang menyusui ataupun yang punya anak barusan ini adalah para penumpang yang baru sampai menggunakan kereta bandara mereka juga tap stasiun ini sebenarnya dapat membantu mengurangi load ataupun beban dari stasiun KI Sudirman dikarenakan KI Sudirman sudah makin cukup padat ya terutama pada sore ataupun pagi hari nah biasanya jam-jam pulang kerja itu sangat ramai baik para penumpang kereta bandara disini melakukan tapping lalu kita bisa turun ke area peron dan menaiki kereta bandara ini adalah peronnya peron disini cukup panjang dan ada beberapa bagian itu cukup lebar nah penumpang-penumpang kereta KRL yang keluar dari stasiun MRT biasanya agak lebih banyak memilih stasiun KI Sudirman dibandingkan dengan stasiun ini walaupun keretanya itu berhenti di maksudnya menuju ke lokasi yang sama dan berhenti di dua stasiun mungkin karena stasiun ini agak sedikit lebih jauh dibandingkan dengan KAI Sudirman untuk berjalan untuk peron dua itu adalah kereta menuju ke arah Bekasi ataupun Cikarang Line sedangkan ke arah kota harus menyambung ataupun transit di Manggarai baik keretanya sudah datang kita akan melihat lebih detail fasilitas yang ada di dalam kereta bandara kemudian juga tempat duduk serta stasiun-stasiun yang nantinya akan dilewati nah PT Railing ataupun perusahaan yang dipercayakan untuk membangun kereta bandara Soekarno-Hatta melintasi stasiun-stasiun dari arah Manggarai sebenarnya awalnya lalu nanti akan berhenti di stasiun BNI City stasiun Duri, Batu Ceper dan sampailah di Bandara Soekarno-Hatta ini adalah tempat bagasi pada saat kita masuk ke dalam kereta bandara bagasi tersebut ya area raknya itu lumayan ada yang besar di bagian bawah dan ada yang agak lebih kecil untuk tempat duduk lebih nyaman dengan format 22 baik kita sudah berada di dalam kereta dan keretanya sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan maka langsung berangkat ini adalah pemandangan yang kita dapatkan pada saat kereta melaju dari arah BNI City menuju ke arah Tanah Abang seperti di awal kita melihat ada bagian-bagian dari sepanjang jalur kereta yang dimanfaatkan untuk membuang sampah ataupun juga mendirikan bangunan-bangunan liar harusnya karena berada di dalam jalur yang sudah ditentukan oleh pemerintah barusan saja itu adalah bangunan baru ya yang dimulai pembuatannya atau konstruksinya di sekitar area Tanah Abang yang rencananya akan diperluas dari bangunan stasiun sebelumnya yang mungkin sudah makin menyempit mengingat banyak sekali para penumpang ya turun naik di stasiun Tanah Abang pemandangan ini tentu saja bukan hanya dilihat oleh warga-warga yang menaiki ataupun para penumpang yang menaiki KRL tapi juga penumpang yang menaiki kereta bandara nah mereka mungkin berasal dari dalam negeri atau juga dari luar negeri beberapa youtuber dari luar negeri juga melakukan dokumentasi untuk area-area di sepanjang jalur ini kalau kita perhatikan sebenarnya ada pagar pembatas antara jalur kereta dengan rumah warga yang ada di sekitar sini namun beberapa lokasi kita tidak melihat itu bahkan barang-barang sampah-sampah berada di pinggir rel kereta setiap harinya ada 28 perjalanan dari Manggarai menuju Bandara Soekarno-Hatta waktu tempuh dari Manggarai sampai ke CGK ataupun Soekarno-Hatta adalah 56 menit dari perjalanan kita barusan kita melihat disini area di samping dari rel kereta banyak rumah-rumah warga kemudian juga ada ya lokasi pembuangan sampah nah di bagian sini pagar dari jalur rel kereta persis berada di samping rel kemudian di sebelahnya adalah jalan yang dimanfaatkan untuk para warga beraktifitas serta ada perumahan kecepatan dari kereta bandara ini adalah di 90 km per jam maksimal kemudian tarifnya 50 ribu saat ini yang tadi kita beli dari BNG City sampai ke Soekarno-Hatta baik di sekitar stasiun Duri walaupun stasiunnya juga cukup lebar area pinggir stasiun dipergunakan ada beberapa bagian yang menjelang masuk stasiun dipergunakan untuk membuang sampah kemudian ada yang menaruh ban mudah-mudahan area di sepanjang rel dapat ditata karena kalau kita lihat di negara-negara yang sudah menata kawasan jalur perkereta apiannya atau relnya memang tidak lagi kita lihat area tersebut dipergunakan untuk keperluan-keperluan selain untuk lalu lintas kereta apalagi membuang sampah sebenarnya tarifnya bermacam-macam ada kelas-kelasnya dari 30 ribu sampai ke 70 ribu rupiah jalur kereta ini memang bukan jalur khusus ya dari arah Manggarai sampai ke arah bandara Soekarno Atta tapi sebenarnya dari arah Batu Ceper sampai ke arah bandara kalau tidak salah itu adalah jalur tambahan heading time ataupun waktu keberangkatan antara setiap kereta adalah 30 menit jadi bagi para penumpang yang akan menggunakan kereta bandara dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan pesawat dengan jadwal kereta penggunaan kereta ke bandara Soekarno Atta tentunya bisa lebih terukur karena tidak terkendala oleh macet ataupun terkendala oleh hal-hal lainnya pada saat dalam perjalanan sehingga mencapai bandara tepat waktu dan sesuai kecepatan kereta barusan kita ukur adalah 70 km per jam di sekitar area Jakarta Barat menuju ke arah Tangerang ini adalah rak untuk tas ataupun koper kemudian dilengkapi dengan toilet terdapat dua kursi yang berhadapan dengan dua kursi lainnya kemudian jalur kereta bandara bersebelahan dengan jalur tol tol jordua yang menghubungkan area sekitar serpong ke arah bandara Soekarno Atta kemudian kereta ini akan melewati jalur lagi di sekitar area bandara di samping perimeter ataupun pagar paling ujung bandar udara tampak di sana ada pesawat-pesawat yang terparkir di area hanggar dari pesawat area tersebut biasanya dipergunakan untuk perbaikan ataupun hal-hal lainnya terkait perawatan jalur ini akan mengitari bandara Soekarno Atta kemudian masuk ke bagian tengah dari dua terminal terminal 1 dan terminal 2 sampai di ujung dan bertemu dengan stasiun kalayang ataupun sky train kereta ini adalah kereta listrik buatan Inka industri kereta api kemudian serinya adalah EA203 biasanya juga disebut kereta rail listrik airport railing service atau KRL ARS jadi sama-sama berbasis listrik tentunya memudahkan kereta tidak mencari sumber penggerak lainnya karena sudah tersedia di jalur KRL kereta ini dibuat pada tahun 2017 dan mulai beroperasi di akhir tahun 2017 terdapat enam gerbong atau enam kereta rangkaian dalam satu rangkaian pada saat kita sampai di stasiun kereta bandara disini kita akan tab lagi tiket yang sudah kita beli lalu bisa keluar menuju ke stasiun Kalayang yang sudah terintegrasi dengan stasiun kereta bandara stasiun Kalayang bahasa inggrisnya adalah Skytrain tampak para penumpang baru juga sampai bersama kami kalau kita perhatikan stasiun dari kereta bandara disini cukup bagus mungkin yang sama mirip dengan BNI City hanya saja ini lebih lebar kemudian area komersialnya juga area ruang tunggu lebih banyak para penumpang yang dari pesawat turun di terminal kemudian nanti bisa menaiki kereta Kalayang ataupun Skytrain menuju ke stasiun kereta bandara yang ada disini ada lounge ruang tunggu bagi para masyarakat nah area di bagian atas sebenarnya bisa dinaiki oleh para penumpang menuju ke stasiun Kalayang nampaknya masih dalam tahap ada perawatannya atau maintenance jadi ditutup petunjuk yang disiapkan di stasiun ini untuk para penumpang agar lebih mudah menggunakan dan mencapai area-area yang ingin dituju termasuk Kalayang ataupun juga kembali ke stasiun kereta bandara terdapat fasilitas yang cukup lengkap disini toilet musola kemudian ada lagi untuk ibu-ibu yang menyusui yang membawa bayi cukup bagus cukup nyaman untuk ruang tunggu terdapat beberapa model tempat duduk ada yang seperti ini ada yang di lounge ada juga yang sofa-sofa seperti yang ada di seberang sana untuk menjaga kebersihan terdapat tempat sampah yang sudah disesuaikan dengan standar memiliki tiga tipe sampah-sampah yang akan dibuang yang bisa direcycle tidak bisa direcycle kemudian sampah beracun atau B3 direcycle maksudnya didaur ulang kita akan masuk ke area stasiun kalayang yang terintegrasi dengan stasiun kereta bandara di bagian ujung dari kereta bandara yang sudah sampai di bagian kereta layang terdapat ada eskalator yang bisa dipergunakan oleh masyarakat para penumpang kereta yang menuju ke bandaranya masing-masing terminal dengan menaiki eskalator ini akan lanjut ke lantai dua sehingga bisa naik ke keretanya kalayang kalayang nampaknya berada di lantai di atasnya lagi lantai dua yang adalah lantai konkurs bagi para penumpang yang akan berpindah platform di lantai dua di bagian lift juga disediakan jadwal dari kereta maaf jadwal dari pesawat yang naik dan turun di bandara Soekarno-Hatta ini ubin kuning ataupun ubin-ubin yang dipergunakan untuk petunjuk para defable juga tersedia dengan baik di area ini kita turun kembali jadi kita hanya melihat fasilitas yang ada yang kita bisa simpulkan adalah stasiun ini terintegrasi dengan baik dengan stasiun kereta bandara sehingga para penumpang yang ingin menaiki kereta bandara dari arah terminal dapat menggunakan kereta layang ataupun yang kedua dapat menggunakan shuttle yang disediakan juga gratis oleh bandara sampai di area stasiun kereta bandara dari masing-masing terminal yang ada nah shuttle nya ada di mana shuttle nya ada di sini atau bis di bagian luar sini terdapat ruang tunggu yang sudah disiapkan pada saat penumpang turun dari shuttle ataupun sky train menjelang masuk ke area stasiun kereta bandara kalau kita perhatikan warna bis shuttle itu mungkin mirip dengan Lorena ataupun Karina jadi tidak cuma kalayang jadi pilihan untuk menuju ke stasiun kereta bandara bisa menggunakan sky train bisa menggunakan shuttle dan ada satu lagi angkutan baik kita akan kembali ke stasiun kereta bandara untuk menuju ke pusat Pota Jakarta terdapat koridor yang menghubungkan antara bagian dari stasiun kalayang dan juga stasiun kereta bandara pembelian tiket kereta bandara dapat dilakukan pada saat masuk ke area stasiun secara offline di sini ataupun menggunakan aplikasi dari KAI Akses ya mungkin pembelian tiketnya online di mesin tiketnya online untuk menghindari antrian membeli tiket di stasiun kereta bandara yang cukup banyak kadang-kadang maka dapat dilakukan pembelian tiket melalui KAI akses yang lebih mudah ini adalah fasilitas area toilet yang bisa dipergunakan oleh defable serta ada tempat penggantian atau perawatan bayi baik keretanya sudah datang dan kita akan segera berangkat dari stasiun bandara penggunaan kereta bandara menuju ke pusat kota Jakarta akan memberikan waktu yang lebih terukur bagi para penumpang yang ingin mengejar misal angkutan lainnya di pusat kota Jakarta atau angkutan angkutan keluar kota Jakarta seperti kereta jarak jauh kereta cepat yang sekarang sangat banyak dipergunakan oleh para penumpang pesawat dikarenakan saat ini untuk bandara Husin sasta negara sudah dialihkan ke kereta jati jadi para penumpang yang ingin turun di Bandung menggunakan kereta memilih lebih tepatnya Bandara Soekarno Hatta untuk turun dari penerbangan penerbangan mereka menuju ke kota Bandung mengambil angkutan lain salah satunya adalah kereta cepat ataupun bisa menggunakan travel atau juga bis ini adalah tadi kereta yang kita naik model peron dari kereta bandara disini adalah berbentuk koridor yang langsung ada pintunya dan bersebelahan langsung dengan keretanya untuk barang yang besar bisa ditaruh di bagian bawah barang yang lebih ringan bisa di atasnya kemudian yang kecil bisa lebih di atas lagi dari rak-rak yang disediakan di dalam rangkaian kereta bandara ada ubin kuning di depan pintu ataupun pada saat para penumpang masuk ke rangkaian kereta aksesnya seperti itu untuk para defable berhati-hati karena disitu modelnya itu adalah bulat pengguna kereta bandara kalau kita lihat disini memang tidak full rangkaian keretanya sebagian biasanya para penumpang dijemput menggunakan kendaraan pribadi sebagian lagi ada yang menggunakan angkutan bandara seperti damri ataupun juga menggunakan taksi baik kita akan menuju ke arah stasiun BNI City kembali kursi-kursi dari kereta bandara disini mulai ada yang terkelupas kalau kita perhatikan untuk area di sekitar Jakarta Barat ataupun Tangerang ke Jakarta Barat sebagian sudah ada yang bersih dari sampah namun menjelang masuk ke arah kota Jakarta kita dapatkan juga tetap banyak ada lokasi-lokasi yang dipergunakan untuk membuang sampah meski tidak sebanyak dari arah Duri ke arah Tanah Abang kemudian ke arah BNI City tapi mungkin agak lebih bersih dibandingkan dengan area-area tadi nah di beberapa lokasi ada yang memang jalur kereta tidak dipagar seperti ini contohnya bahkan disini terdapat rumah-rumah ataupun hunian-hunian kayu yang dibangun berada di dalam area jalur kereta semoga ada improvement dari KAI untuk melindungi area kereta dari dipergunakan oleh warga untuk keperluan-keperluan yang sebenarnya berada di luar keperluan dan kebutuhan per kereta apian disini dipergunakan untuk parkir motor kemudian ada tempat pembuangan sampah walaupun ada kawat berduri namun tetap aksesnya masih terbuka kalau motornya mungkin maju saja atau salah parkir tentunya bisa tertabrak kolesi kereta temper dan itu merugikan masyarakat sendiri kita kita sudah mengarah ke grogol dari arah ini pesing area di sekitar pesing nantinya akan menuju ke duri baik kita sudah pindah dari area duri menuju ke arah tanah aban disini kita melihat rumah-rumah masyarakat yang bagian belakangnya menggunakan tangga untuk masuk ke area rel kemudian ada menaruh barang-barang ataupun ada yang membuang sampah disitu seperti ini contohnya tidak tidak hanya di jalur duri sampai ke arah batu ceper yang kita perhatikan banyak sampah juga adalah ke arah Tanjung Priuk dan itu makin banyak di sekitar Ancol sampai ke arah Tanjung Priuk bahkan cukup lebar area bagian dari rel kereta yang dipergunakan untuk membuang sampah mirip juga seperti yang ada di samping ini bahkan itu kasur ya barusan nah hal inilah yang mungkin akan dilihat oleh para penumpang baik itu penumpang dalam negeri bahkan sampai penumpang luar negeri mereka banyak mendokumentasikan ini dan mungkin image atau citra Indonesia terlihat bukan terlihat jadi kumuh dalam hal ini stasiun duri sebenarnya adalah stasiun yang dipergunakan untuk transit dari kereta-kereta jurusan ke arah tangerang serta dari arah tanah abang angke dan mungkin juga dari kampung bandan kota mungkin ada baiknya memperlebar bangunan yang ada dikarenakan beberapa kali kita menaiki kereta ataupun stasiun keluar lewat stasiunnya akses menuju ke arah atas bangunan cukup kurang sehingga antrian menjadi sangat panjang bahkan beberapa waktu belakangan ada banyak kasus-kasus pencuriannya seperti itu atau mencuri dompet dan juga kejahatan lainnya ini adalah rumah-rumah yang kalau kita perhatikan bagian atasnya berada di atas dari pagar wilayah rel kereta api ataupun PT KAI untuk jalan di samping rel ini disana terdapat kali dan ada jalan inspeksinya dipergunakan untuk parkir barusan rangkaian kereta ini berpapasan dengan satu rangkaian lagi kereta nah hal-hal seperti ini yang mungkin perlu diimprove atau ditingkatkan lagi sehingga jalur kereta benar-benar bersih pemandangannya juga menunjukkan kota yang memang tertata dengan baik barusan itu adalah sampah bekas pemulungan jadi sudah dimasukkan ke dalam karung-karung ini kereta masih lewat saja itu sudah ada yang menunggu di samping padahal sudah ada batas ujung dari kendaraan yang bisa berhenti pada saat kereta lewat ini dipergunakan untuk parkir motor sebagian area sebenarnya pagar-pagarnya cukup jelas namun sebagian area lagi pagarnya tidak ada bahkan yang ada pagarnya sendiri pun kadang-kadang dipergunakan untuk hal-hal lainnya oleh masyarakat ya seperti ini contohnya satu area lagi yang cukup menjadi perhatian kita di next video adalah di sekitar pejombongan dimana rel kereta langsung berbatasan dengan rumah warga di kiri dan kanan karena relnya ada dua jadi di kedua rel tersebut di sisinya terdapat langsung rumah warga yang berhadapan dengan rel kereta yang mungkin juga bisa sangat mudah terjadi kecelakaan seperti itu ini ini pemandangannya apakah mungkin ada baiknya dibuat pagar yang jauh lebih tinggi lalu memang tidak bisa dilewati oleh warga sehingga jauh lebih aman baik untuk warga sendiri ataupun kelancaran dari arus kereta lalu lintas kereta yang melewati jalur di sepanjang rel ditambah lagi kesan kumuh akan hilang dikarenakan ya mungkin kesannya yang hilang kumuhnya perlu lagi penataan relokasi warga yang ada di sepanjang rel penggunaan tangga seperti ini mungkin nantinya sudah tidak ada karena warga-warga bisa direlokasi ke tempat-tempat yang lain seperti kasusnya warga-warga yang ada di pinggir kali yang akan dinormalisasi memang Jakarta punya banyak pekerjaan rumah karena area seperti ini banyak ya baru barusan kita sudah melewati lagi area jalur kereta di stasiun tanah abang dan area yang luas ini adalah nantinya menjadi stasiun tanah abang yang diperluas atau diperlebar karena tanah abang sendiri kalau kita perhatikan seperti ini cukup padat oleh para penumpang ini masih di hari libur kalau di hari biasa sangat padat sekali semoga lebih baik kedepannya kereta bandara KRL dan transportasi Indonesia Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik selamat menikmati